TANAMAN KOPI Untuk dikembangkan di Turaja Utara di masa pandemi COVID-19 Bantuan bibit kopi tersebut diserahkan langsung Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ardin dan diterima langsung oleh Bupati Turaja Utara Kalatiku Paimbonan Usai menerima bantuan bibit kopi, Kalatiku mengatakan Atas nama petani dan pemerintah Kabupaten Turaja Utara Mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Yang sudah memperhatikan petani dengan memberikan bantuan bibit kopi unggulan Kalatiku juga mengatakan program bantuan bibit kopi unggulan Selaras dengan program pemerintah daerah yang gencar mengkampanyakan penanaman di masa pandemi COVID-19 Sehingga bantuan bibit kopi tersebut benar-benar tepat sasaran Dalam rangka meningkatkan produksi kopi di Turaja Utara Sementara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Andi Durdin menegaskan Sebagai daerah penghasil kopi di Sulawesi Selatan Kabupaten Turaja Utara mendapat bantuan 400 ribu pohon Dan akan menyusul 500 ribu pohon lagi Serta alat pertanian lainnya untuk mendukung program bupati Yang mengkampanyakan gerakan menanam di masa pandemi COVID-19 Hari ini kita menyambut dengan penuh sukacita kebijakan Bapak Gubernur Yang dilakukan melalui Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kita diberikan bantuan real 400 ribu pohon kopi Dan kemudian akan dilanjutkan di tahun ini juga 500 ribu pohon kopi Ini artinya bahwa upaya kita untuk menjadikan Kabupaten Turaja Utara Sebagai kabupaten kopi itu akan semakin nyata lagi Dan kopi ini memang benar-benar dari dulu dikenal Sebagai daerah yang memiliki aroma luar biasa Dan ini juga akan memberikan dukungan yang berarti bagi kesejahteraan petani Dan juga berarti bagi peningkatan perwisata kita di daerah ini Kita ucapkan penghargaan yang matulus kepada Pak Kadis Pertanian Provinsi Yang datang hari ini mewakili Bapak Gubernur Menyerahkan bibit-bibit yang memang kita perlukan di bidang kopi ini Saya bahagia sekali bisa ada di Turaja Utara ini Mendukung program Pak Bupati itu untuk gerakan menanam Apa? Gerakan ini sangat relevan sekali dengan pertanian kita Sesuai dengan visi Bapak Gubernur Pada tahun ini kita membantu petani-petani kita untuk tanaman kopi sebanyak 400 ribu pohon Kemudian nanti akan menyusul 500 ribu pohon lagi Di samping juga ada pupu organik dan alat pertanian kecil lainnya Mudah-mudahan ini akan mempus semangat terus masyarakat Turaja Utara Untuk tiada hari tanpa menanam Karena ini adalah katup pengaman kita di tengah badai pandemik yang ada Terima kasih telah menonton!